Urutan burayak koi ya Koi-koi ikan-ikan warna kayak Nemo gitu Biasa dia urutannya gini nih Biasa kan burayak ya Abis burayak tuh nanti dia bakal jadi Base girl seperti ini nih Ini base girl nih Oke guys balik lagi sama gue di channel Beta L Cupang lagi Cupang lagi Oke ya di video kali ini gue pengen nge-review ya Bukan nge-review sih gak Update Burayak koi tanco Yang udah hampir 3 bulan Tapi masih dilubukan Belum gue sortir-sortir di botol Di botol ya Nah Kenapa sih gak gue sortir ya Karena gue belum sempet Nah biasa tuh plakat idealnya Disortin tuh umur 2 bulan Tuh udah harus dibotol-botol tuh Biar warnanya nah cepet naik ya Tapi nih Gue layak koi tanco gue Masih di Dalem Lubukan nih Masih rame-rame Tapi ada udah berapa Yang udah gue Ini Udah gue pisahin ke botol Karena Dia Bontok-bontokan Sama badannya udah gede juga Kalau orang bilang Raja Lubuk lah Nah Itu udah gue pisahin beberapa ya Nah juga Nanti gue bakal nge-review Di Lubukan ini nih Ini koi tanco nih Keliatan ya Gue tunjuknya Ini lubukan ini Nanti Abis gue review Bakal gue kasih makan Pakai Sesuatu lah Nanti kalian Gue bakal gue kasih tau Dan sebelumnya Gue ucapin terima kasih ya Buat kalian yang udah klik video ini Berarti kalian mau Nonton video gue Mau support gue Semoga Channel ini makin maju Dan gue makin semangat Bikin konten-konten yang menarik ya Dan Semoga juga kalian sehat Sehat Terus Oke mungkin Gitu aja Langsung aja kita Lanjut ke proses selanjutnya Oke guys Nah Ini dia nih Lu bukan koi tanco Gue Buraya koi tanco Gue yang Udah hampir 3 bulan umurnya Nah Ini lahir pada Eh lahir pada Kayak ini banget ya Lahirnya tanggal ini nih 12 April ya 12 April 2020 Pastinya ya Nah sekarang Udah tanggal 8 Juli ya Berarti 4 hari lagi 2-3 bulan Berarti kita anggap aja ini Buraya kutiga bulan ya Masih di dalam lubukan tuh Nah Tuh Buraya kutang nih Anehnya nih Gedenya gak merata ya Ada yang kecil banget tuh Kayak gini nih Tuh bisa dilihat kan Ada yang kecil banget Ada yang gede banget Seperti ini tuh Nah Ini makanya Buraya cupang aneh tuh Nah Ini gue giniin Kenapa dia Pada ngikut ya Kayak kuamen Karena dia Baru makan sedikit tuh Tadi udah gue kasih jentik Dan sekarang Abis ini Abis gue review ini Gue bakal kasih Sesuatu Nah Nih Ini gue pengen Kasih tau juga Buat kalian ya Urutan Urutan Buraya koi ya Koi koi Ikan-ikan warna Kayak Nemo gitu Biasa dia Urutannya gini nih Biasa kan Burayak ya Abis Burayak tuh Nanti dia bakal jadi Base Girl Seperti ini nih Nih Ini Base Girl nih Nah Ini Mel nih Nah Nanti gue bakal kasih tau Cara bedain Mel sama female nya Nah ini Mel Ini Base Girl Namanya masih Base Girl Mana itu Nah ini Base Girl ya Coba Kalau ikutin tangannya dong Kameramin aku Tersayang Nah Ini yang namanya Base Girl nih Urutannya gini Dari Burayak Nanti dia bakal ke Base Girl Nah nanti pas dia dari Base Girl Dia bakal naik Warnanya Jadi Ini Nah Transparan gini Tuh Namanya Selo Selo Pen Nah Nah ini Ini juga warnanya udah mulai-mulai muncul Seperti yang tadi tuh Ya Muncul seperti Nah ini dia Yang warnanya udah muncul Nah Ini nanti Yang udah begini-begini Nanti bakal gue pisahin nih Biar warnanya cepat naik lagi Biar cepat ngeblok ya Karena Kalau dia masih di dalam Lumpukan Mau dikasih apa juga Bakal lama Naiknya beda sama Kalau kita udah Ren ya Namanya Pindahin ke botol itu Bakal cepat naik Nah ini masih Base Girl Tuh Ini Mel Biasa Melnya Mel juga ekornya yang lebar nih Nah ini Aduh mana tuh Nih Gue susah ini Gue pake tang kiri Nah Ini Mel nih Tapi dia masih Base Girl tuh Dorsalnya Panjang ya Dorsal panjang Analnya panjang Ekornya panjang Dasinya panjang Nah itu Mel Nah Nanti gue bakal ambil satu deh Ambil satu yang udah Keluar warna Yang Base Girl Yang Selo Sama yang udah keluar warna Bakal gue review di Solitaire Oke Gue pisahin dulu Tiga Nanti gue bakal gue taruh di Solitaire ya Oke Nah Ini nih Kita mulai dari Base Girl nih Nah Ini Aduh ini sayang banget ikan Karena ekornya lebar ya Ekornya lebar Tulangannya Rapi Tapi Analnya Rusak Sama Dorsalnya tuh Anal rusak Dorsal rusak Nah ini diaktifatkan nih Karena Kelamaan dilubukan nih Dia berantem sama ikan-ikan lain Nah Ini Base Girl Yang belum tau Base Girl itu apa Ini Base Girl itu Adalah Bebas gelap ya Jadi Ini ikan Yang belum Keluar warna Jadi masih Masih warna-warna gelap Ini Nah Tuh Ekornya cakep Dan ininya Lebar banget Aduh sayang banget Ini karena kelamaan dilubukan ya Jadi gue saranin buat kalian Kalau mau Sortir burayak itu Di usia 2 bulan Buat yang pelakat ya Udah kalian Pindah-pindahin Di botol Nah Ini Base Girl Nanti kita lanjut ke Yang Selo Nah Ini Yang namanya Selo ya Nih Selo Tapi yang keambil ini Female Tuh Walaupun nih female Liat ekornya Bisa keliatan ya Dari tulang-tulangannya Rapi Terus ekornya lebar Nih female Yang ekornya lebar tuh Udah Bisa dibilang cakep lah ya Cakep Nah Bedain female sama male Tadi gimana Tadi male tuh Ekornya lebar Analnya Ikut nutup Dorsalnya ikut nutup Maksudnya Analnya ikut Ikut ke belakang Panjang Dasinya panjang Nah Kita ngeliat Female dari sini tuh Dari telurnya Di perutnya ada telur Warna putih-putih Itu Tandanya female Nah ini Selo Urutannya jadi gitu Dari Base Girl Dari burayak Nanti baru ke Base Girl Dan dari Base Girl Baru ke Selo Nah Dari Selo Kita ke Sini Sini nih Nah Sini nih Tuh Ini cewek Ani Cewek juga Yang gue ambil tuh Enggak atasnya Enggak rusak Itu karena dia masih Belum ngebuka Nah ini warnanya Udah mulai muncul nih Nanti Kalau kita udah pisahin lagi Warnanya bakal naik lagi Nanti bakal gue kasih tau Cara 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 naikin Size Cupang ya Jadi itu ya urutannya Bisa kalian paham Pertama Burayak Base Girl Selo Abis itu Yang udah keluar warna nih Nah Ini anakan Sekali lagi Anakan koe tanco Nanti ini udah gue pisahin aja Dan Setelah ini Kita kasih makan Yang dilubukan Pakai sesuatu Oke Nah ini dia makanannya Ini kutu air beku ya Atau Frozen Daphnia Nah Kalian bisa beli Ini namanya Frozen Daphnia Atau kutu air beku Ini kutu air moina ya Nah Ini dibukuin Masih fresh Tapi Baru diserok Dibersihin Langsung dibekuin Jadi bukan kutu air mati Baru dibekuin ya Jadi ini makanan yang fresh Jadi ini Enak banget kalian Kalo buat burayak Gak ribet-ribet Nyerok-nyerok kutu air Karena udah ada yang frozen nih Seperti cacing beku nih Bentukannya Kotak-kotak-kotak gini Nah Dan gue pake ini Empat kotak ya Buat disini Nanti gue bakal bagi dua Sama yang disini nih Nah Ini karena Kenapa gue kasih empat kotak doang Karena Empat kotak buat dulu Bukan karena Dia udah makan jentik tadi Sore kan Tapi jentiknya gak terlalu banyak Kurang Biar dia gak berantem diulubukan Ya gue kasih makan lah Nah itu dia salah satu faktor Juga berantem diulubukan Karena dia ini Kalah peran Jadi diberantem Sama Saudara-saudaranya Oke langsung aja Gue kasih Nah ini juga bisa beli Waktu itu Sekitar harganya Satu strip Goceng Bungkosannya warna oren Frozen Daphnia Nah ini gue bakal gue kasih Buat Disini Disini Ini juga bisa buat Ikan-ikan dewasa Jadi gampang banget Tinggal ditaruh di freezer aja Yang gak punya kulkas Gimana bang Jangan beli Frozen Daphnia Nanti kutu airnya Bakal bau Karena dia harus di freezer Oke Mungkin Segitu aja videonya Semoga Video ini bisa bermanfaat Buat kalian Kenapa sih gue review Burayak Yang di Lubukan Jadi biar kalian paham Biar kalian pindahin Burayak di Dua bulan Buat yang pelakat Dua bulan Biar gak kejadian Kayak tadi tuh Berantem Akhirnya Andorsalnya robek Analnya robek Nanti ikannya bakal gue rawat Siapa tau Dia mecah jadi selo Terus jadi warna Dan Analnya Bagus lagi Dorsalnya bisa bagus lagi Semoga aja Didoain ya Nanti bakal gue rawat Karena itu Emang tuh Udah gue liatin sih Dari Lubukan tuh Dia Udah masang-masang badan Masang-masang badan Cuma gue gak sempet Buat pindahin Akhirnya begitulah Hasil Makanya kan Kita di lubukan juga Kita gak bisa ngontrol Setiap saat Kapan dia berantem Bisa aja dia berantemnya Pagi-pagi kan Pas kita Kita gak liat Dia berantem Jadi contoh-contohkan Kita gak tau Nah Dan juga itu Kalian sebenernya wajib Pake tanaman air Biar dia Burayak-burayak itu Bisa pada ngumpet Di tanaman air Oke mungkin gitu aja Gue ucapin Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai habis Buat subscriber-subscriber gue Dari Sameng Sampai Maroke Dari Miang Sampai Pulau Rote Para pecinta Indomie Gue ucapin Terima kasih Karena Channel ini Ada berkat kalian Gue bisa semangat Karena kalian Dan yang di luar Indonesia juga Di Thailand Di Spanyol Di India Gak iya lah ya sebenernya Tapi gue ucapin Terima kasih Jangan lupa juga Like, Comment, Subscribe Dan Share Ke teman-teman kalian Supaya Pelan-teman kalian bisa Mendapat ilmu yang sama Seperti kalian Oke Gue ucapin terima kasih Maju terus Percupangan Indonesia Sub indo by broth3rmax